Jadi Imam Bukhari 7.1, 7.4 itu nerangna kitab ulfitan, nerangna fitnah-fitnah kebrahara-brahara sing api dialami tiang-tiang ke generasi sausi nabi lah, ya minumoh, tiang. Ini makna tenang, jadi kitab Bukhari kalau boleh balik masuk, kitab Bukhari itu asokul kutub bahasa Al-Quran. Jadi kitab yang sokses setelah Al-Quran itu menurut jamaah birul ulama, menurut mayoritas ulama sejenisnya ini Bukhari, kemudian nomor 2an pemus, itu dikarang dengan sanat yang utentik. Yang ini hadesana, ahli, siapa, dari Mambukhari sampai Rasulullah dikarang secara utentik. Secara sanat, secara mata rantai yang solid, tidak alkilawalkol, tidak jari-jari. Nabi zaman Tugeng di akhir hayatnya itu sering mendikan tentang Al-Quran, tentang tragedi utawi terakhir. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah menghentikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, gimana nanti cucuku terbunuh di situ. Apakah kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Dibril, jika kamu mau usah tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Syed Husan dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-extrim ini. Dari sini ini terus menghati kalau saya ingin-ingin, bahwa nanti pada akhirnya saya menghubungi rokok itu rawung dolim. Termasuk cita-cita yang sholah. Jadi sempat mati di keluarga. Yang pun untuk khawat, itu khawat bin Nabi berarti mendekati keluarga. Bahkan bagian dewas, khawat bin Nabi itu filsana. Makanya kalau saya ingin cerita, ini kamu salah faham itu. Orang-orang itu sholah-sholah. Justru karena kesalahannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena sholahnya itu kemudian mengharamkan barang yang mudah, mewasibkan barang yang sebetulnya hanya cukup. Penyakit yang sholah harus dibuat. Ini jajah lah, seperti itu, di masjid seminggu, sholah seminggu. Kalau itu, perpahal perangkutmu, saya menjagungkan di rumah. Orang-orang penge. Padahal di sini pengarah, di sini rumah, di sini dalam. Cuma adanya seleranya itu kan di sini. Oh, ini kasih temui saya, UGBR, enggak, ayah. Tidak, saya senang mengajar. Orang-orang ini Allah senang mengajar. Orang-orang yang mengajar, di sini untuk 5. Terima kasih. Tauan orang tidak tahu. Bagaimana dari rumah itu, saya ada. Ada pasarnya di rumah anak-anak putu, ya? Cuma ABM kan dia jadi, jadi belak-belak ada. Jadi, Terus men-phone ke orang lain Jadi sebentuk kesalahan itu pasti melahirkan tragedi Kamu ikhtikap di Mejid seminggu saja Kamu akan jangka sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu Apa dengan Tuhan kalau di jalan-jalan terus Kamu nyai di satu dera yang ngaji 10-20 Nanti kamu kecewa Orang sini tidak senang ngaji Tidak senang kebenaran Tidak senang kebaikan Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah Ngerawat keluarganya juga ibadah Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu Kamu anggap tidak ibadah Padahal di rumah juga ibadah dia Lain ini orang kuaret Dengan bigron kayak itu itu paling mudah Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga Kemudian ketemu Nabi Kata Nabi mau disampaikan ke khabdi Nabi Dia mau sampai ke telaga Nabi Tapi pas mau sampai ke telaga Terus Nabi diingatkan oleh Allah Mereka tidak layak masuk surga Mereka bikin dita-dita setelah kamu Tapi itu umatku Ya Allah saya kenal mereka Mereka kenal saya Ya tapi Itu harus dijauhkan dari surga Nah ini kalau cerita Kenapa kesalian melahirkan tragedi Ini kalau cerita Dalam semua sejarah dunia Selalu tragedi itu dimulai dari kesalian Ya Semua tragedi dunia itu Dimulai dari kesalian Paling tidak klaim kesalian Ya paling tidak klaim Karena semua sebentuk kesalian Atas nama agama Tentu langsung dikaitkan dengan Allah Bertautan dengan hukum Allah Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah Tentu kamu dengan mudah Akan mau hukumi kafir Siapa saja yang menentang Karena kamu anggap meletekkan hukum Akhir dari itu Tentu kamu akan tahlil udang Nak mau orang itu halal Karena setiap pelanggaran Atas nama agama Tentu dianggap melanggar hukum Allah Hingga orang yang klaim demijian Kan puncah menghasilkan orang lain Karena dianggap wani penerah Paham ya Nah kalau sudah mempunyai Seorang lain berani Tuhan Tentu darahnya dihalalkan Kayak kasus kaum kuarif Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu Melakukan konfik Atau terjadi konfik Saling bunuh Saling perang Kelompoknya Ali Muawiyah Saling serang Itu kan tragedi duniawi biasa Dalam hidup Pasti ada kejolak Ada demontrasi Ada perubusan kekuasaan Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa Misalnya kiai-kiai Deringkit-deringkinan Maksud kiai deringkinan Bapakul bakso kan Bapakul bakso Deringkit-deringkinan Bapakul Orang malam Bapakul es rukun Dan bisa kamu logika Panas musuh ya Bapakul bakso Deringkit-dering Bapakul es itu rukun Rukun permangan bakso Tukuh Tapi Bapakul es Bapakul es Bapakul es Bapakul es itu apa? Bukan Bapakul es Bapakul es saingan Itu misalnya Saingan tak jenis Tukuh Yang kue aku Roto aman Roto terkenyai aku Dua alimen sekaliber aku Amat Paling orang bisa ingat Aku hadir Maksud Kalau kelak-kelak Teringat kan musuhnya Gelap Kalau ini tidak nge-alimen Aku nge-alimen Kaliber Jadi rapati di musuh Hati-hati Jadi nge-alimen Kaliber Terus Fasilitas biasa Yang nge-rapati Hati-hati Yang nge-rapati Kalau gue sama-sama pakai helm ini, bila aku pakai helm ini Nanti ngalir aku kaliber, pasti bisa, biasa Biasa, biasa Kok saya ingin? Akhirnya, aku aman, aku istiak, aku nyaga keamanan Nanti mengera kaliber, nanti ada orang berlalu, orang berlalu, orang berlalu Nanti terletak sepi, perlaluan orang berlalu, ini termasuk ini strategi ngadepin oprah artinya sakitnya ilmu ini, sebenarnya secara istirahat diri disana kok? bisa dian dan itu biasa, lama-lama yang dikulam, mereka merubah dari anakku biasa ada mobil dirim, ke semua ngebaran kita kak, lagi bener-bener nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah ketika Khawariz meyakini Ali melahirkan Sulmatan Fitdin, melahirkan penciptaan agama Sulmatan Fitdin itu penciptaan agama Mu'awiyah juga dituduh demikian, Sulmatan Fitdin akhirnya orang Khawariz lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang didugasi membunuh Ali yang didugasi membunuh Mu'awiyah dan didugasi membunuh Amrud no Asang di Mesir semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, baru dibunuh semua itu yang keputusan gitu itu lewat kesalahan mereka orang-orang soleh, orang-orang kusuk, senang iktikaf, senang dikir tapi punya keputusan, tinggalkan tragedi dalam makanya kamu jangan kaget, kenapa di Iraq itu banyak perang saudara di Mesir di Sudan, di Khortum, di Daljur, di Somalia itu kalau sudah perang berani mati karena mereka mengatasnamakan agama kalau agama berarti merasa dia punya kitab Allah sehingga kelompok lain ya orang Sunni bandesia, siah malesini itu biasa memang kita disyukur, kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia bangsa Indonesia di filosofi berdolguri soalnya benar-benar mengelah yang berdolguri orang-orang terus bahwa ini harus disyukur jadi orang Jawa kalau tidak cocok bisa menggudal misalnya rasa-rasa nanti aja gitu pasti mau menggudal bagus sekali karena sampai pukul 2 paling banter sih dikijab latihan ngirim tarmihin, tarmihin tapi ke ramahan gini tapi ke ramahan gini paling misalnya mati dikijab orang aneh mati itu faham, semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non muslim tapi dibunuh orang Islam semenjak peristiwa Ali Muawiyah dulu Umar itu matinya masih keren Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi seorang Majusi era Usman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam tapi era Ali Muawiyah sampai Syed Husan itu yang membunuh orang Islam semua bahkan sholah alhum, orang-orang yang kategorinya so yang ngukum sholah itu macam payah baik mati ini berapa ngukum orang murtad itu biasa karena daftar kemurtasan dalam kitab-kitab salam itu terlalu banyak sama kalau ngaji sulam tawfak, sulam shafinah itu berapa mudah betapa mudah orang-orang yang masuk kategori sama murtad nganteng kondok pulau rata bawa najaran bawa najaran itu lalu yang bawa najaran kita bantah kota tidak bantah kota ini saya berhitung itu memang resiko resiko ada takfir Bukan kita punya yang salah Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu harus Jadi kalau baca kitab gitu Harus punya khazanah yang lain yang apa Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang Atau memurtadkan Semenjak Ali Mu'awiyah Strategi, karena kelompok-kelompok Soleh itu menfonis Ali itu murtad Atau Mu'awiyah itu murtad Kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya Akhirnya dibunuh Ali ya dibunuh, Mu'awiyah ya seringkali Mengalami percobaan dibunuh Jadi kalau akan nanti cerita dengan gini Jadi Ali, hasil dibunuh Yang Mu'awiyah sebetulnya Subuh itu juga dibunuh Tapi pas itu Mu'awiyah meriang, yang imami itu wakilnya Sehingga yang dibunuh wakil Maksudnya kalau beli-beli cerita Ini bingungan dengan orang kesalahan Bintu-bintu Orang kewari-bintu-bintu Orang kewari-bintu Orang kewari-bintu Orang kewari-bintu Orang kewari-bintu Orang kewari-bintu Mu'awiyah itu sobuk Pokoknya yang imami Subuh Orang kewari-sifat ciri-ciri spesifik Orang kewari-sifat ciri-ciri-ciri-ciri-ciri-ciri-ciri Yang imami ya meriah Masipi apa Yaitu lah pembunuh profesional Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir Setelah itu ada era Mu'awiyah Punya anak Yajid Yajid ada isu dia seneng nyabu Seneng nge-flake Dia orang yang nakal Jadi pemimpin Orang Islam masih sholat-sholat tersinggung Orang kok dipimpin orang doli Orang Islam Aistrim Orang nggak dipimpin orang sholat Orang bener kok mimpin orang bener Akhirnya Medina bergejolat Medina bergejolat ini Kemudian banyak yang merupokasi Sayyid Hussein Supaya ngambil alih Kepemimpinan cinta Sampai nggak cerita nih Tragedi-tragedi kesal Walhasil Sayyid Hussein Akhirnya lewat bantuan Orang-orang Kufa Orang Kufa itu saat ini Dari wilayah Irak Jadi kayak Kufa Asbahan Terus Nahewandu itu Ikut wilayah Irak dulu Ketika Irak Secah dengan Iran Ikut wilayah Apa? Iran Dulu yang situ semua itu Namanya orang dulu Kalau bilang Kufa sama Basro Makanya kalau di kitab-kitab Naku Semua kitab salah Kalau bahasakan kawasan itu Kalau ada kawasan Kufa ya Sekarang di bahasa internasional Lebih dikenal Irak Tapi kalau dulu orang bilang Kufa Basro Nahewandu Asbahan Orang-orang Kufa Datang ke Medina Ya Hussein Karena yang dituduh Kita-kita yang nanti di Kufa Siap Membeat jenengan Jadi Khalifah Siap dukung jenengan Jadi Khalifah Ini ku mengkudeta Kepahinan ya Ya si Sayyid Hussein Sebagai orang junior Beliau konsultasi Sama Sayyid Ibn Abbas Ibn Abbas itu pernah paman Karena Ibn Abbas itu Misananya Nabi Ya Ibn Abbas itu Kan misananya Nabi Beliau itu Suga nganti era Sayyid Hussein Ya Ibn Abbas Suga nganti era Sayyid Hussein Ketika Sayyid Hussein Konsultasi sama Ibn Abbas Dengan dikanding Yab Na Amni Al-Kufa'la Tafi Sama-sama Sama-sama Dukung gue Tiang Kufa'ya Amni Wong Kufa' Wong Kufa'a Rasau juju Wong Kufa'a Al-Kufa'a Wong Kufa'a Nak janjir Dulu Kayak kawasan Kufa'a Ini kalau cerita sejarah Kan tiap daerah kan Diterkenalan Dewi-Dewi Ada daerah yang terkenal Budolguri Ada daerah terkenal Bajoan Ibu tenang warah Tiap daerah kan Diterkenalan Bajo-Dewi Ini pos yang terkenal Budolguri Yang terkenal Budolguri Bajoan Ada terkenal daerah Oh daerah Wah Mudah-mudahan Kalau itu sudah Wah Wani wongan Ini kan tiap daerah Diterkenalan Sendiri-sendiri Wah Faham ya Karena Pelaku budaya orang Mesti dikiri Itu Di era itu Kufa'a itu punya ciri Al-Kufa'a Latafi Wong Kufa'a Mesti beraju Beraju Tenang Wah Hasil Akhirnya Saya Minta Maklum ya Minta Supaya dimaklumi Yami Saya ini Sudah bertekad Untuk menuruti Permintaan Orang-orang Kufa'a Jadi meskipun Paman saya Melarang Saya tetap Berangkat Kata Ya sudah Kali itu jadi Keputusan Kamu Melarang Syed Hussein Terkenal Syed Yang Berangkat Melarang Saya Terkenal Syed Yang Turunan Hussein Ini rata-rata Berangkat Berangkat Jadi tidak Tidak Berang Sehingga Era Hayat Khasan Yang dikatakan Amun Istimah Tahun Bersatunya Umat Era Hussein Walhasil Walawal Laya cerita Hayat Hussein Gersok Di bawah Orang Kufa'a Menuju Irak Pas Sampai Karbala Itu Hayat Hussein Bilang gini Sama pengawal-pengawalnya Hayat Ini Sampai Mana Ini Karbala Ya Hussein Sampai Hussein Hayatihi Karabun Wabala Ini Karabun Kesusahan Wabala Dan tragedi Hussein Lelalah Pasukan Yang dikirim Yazid Bunuh Hussein Lebak Dimudih Dan itu Yang diperingati Orang Sia Di sebelum Haram Yang disiput Tragedi Kerbala Makanya Bendera-bendera Sia itu Hussein Ya Hussein Karena Orang Sia Meringati Hari Meninggalnya Hussein Jadi hari Suci Betul Hari Besarnya Orang Sia Itu Hari Tragedi Kabupaten Sinten Bisa Nah Kemudian Versi Cerita Itu Bulet Kalau Versi Sunni Karena Sunni Model Dia Indonesia Model Versi Husnud Itu Pengawalnya Mu'awiyah Tidak Disuruh Bunuh Disuruh Konsultasi Saja Cuma Mereka Overacting Bunuh Sehingga Dalam Keyakinan Sunni Bahwa Yajid Itu Tidak Dosa Dosa Amat Karena Tidak Nyuruh Nombok Tapi Nacar Sia Mengingatkan Mata Ini Lebih Kelah Kelah Mata Ini Ya Mata Terakh Terakhir Terakhir Kelompok Sia Besar Besar Siapa Yang Berbau Yajid Berbau Mayah Harus Dibunuh Kemudian Dendam Ini Dijilmakan Menjadi Kelompok Besar Di dunia Ini Sia Nantar Sia Sia Zaman Suga Nabi Terkenal Paklawan Perang Terkenal Kesatria Perang Husein Kesatria Perang Jika Orang Sia Tidak Punya Rujukan Kecuali Sejarah Kesatriaan Waduh Musa Waduh Orang Iran Perataannya Begitu Waduh Musa Waduh Waduh Itu Perataannya Ahli Sunnah Karena Ahli Sunnah Idola Sokabat Cikunak Bunok Idola Raja Jumlah Dola Wah Dola Mas Misalnya Mas Dola Sopo 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 Terus Musopo Dola Sopo 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 Itu Kelebihannya Sunni Karena Ngakui Semua Sahabat Jika Perlakunya Variasinya Buah Karena Variasi Idolanya Banyak Jika Orang Sunni Buntuk 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 Pengamat Kamal Pusing Buntuk Buntuk Standar Salatu Muhammad Bkn C Bک Standar ATB Sterkenal Salam Lepas Orang Tak Muhamga Senin Orang Orang Sante Orang Lepas Karena orang Sunni terlalu banyak sokohidola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Itu berbeda dengan FIA, sentral sejarahnya di Hussein. Sebagai martel perang atau kesatria perang, terkenali Al-Kartar, orang yang reputasinya juga tentang Jika dalam termologisial itu tidak ada istilah biufik mati, biufik mati, biufik asana, yang sabar, tidak deki mustah, yang santur orang-orang itu, itu tak upah doa lu. Paham ya? Gimana mengerjakan akal secara bersihkan demi? Kecil, luar biasa, ini tidak ada yang berlaku. Kecil, tapi seperti itu, mereka malas. Malah dikuatmu. Saya bercerita seputar rawan ini. Seputar tersaap, seputar kawan? Jangan, tidak mencukai soni ini, jatohan ini. Jadi yang baik. Ini ada tersaap? Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi Sampai sekarang Beda dengan di Sia Libanon pengikut Sia, Syria ya Sia Iran juga Sia Meskipun Sia sendiri punya varian Sia, Imam Ia, Sia, Ismail Ia, Zaidia Dan sebagainya Tapi trennya sama Tetap menjadikan Hussein sebagai sentral Semana langsung TV-TV kan nonton Kebedirannya Sia, tulisannya apa? Ya, apa? Ya, Hussein Nah, sampai idola kan buatan Hussein Idola Hasan Saya Hacanu rasa menang perang Lalu semua ya wakil Lalu ya wakil Perang-perang Ngermapan tidak Nampak poli Ya, ini sejarah berulang Ya, apa-apa Tapi memang perang-repot Mereka yang mirip perang Itu cerita Buat akhirnya setelah era Yazid Kemudian ada dinasti-dinasti Kemudian era Yazid Karena bin Ma'awiyah Disebut dinasti Umayyah Orang-orang penggemar Hussein Karena Hussein itu menteri Yatir Rasul Menelahirkan dinasti Ini disebut dinasti Fatimiyah Karena dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Hussein Karena sanging cintanya ke Hussein Mengatasnamakan dinasti Noah Fatimiyah Hora perang Wala wali zaman Nasib dinasti Fatimiyah itu kuasa Ketika kuasa Sempat bikin Al-Azhar Jadi Al-Azhar dulu itu Barokannya sudah si Fatimiyah Al-Azhar itu dari kata Fatimiyah Zahra Afal takdilnya Zahra itu Al-Azhar Kayak khasna Kalau ma'anat kan khasna Kalau bahasa Arab Untuk afal takdil Al-Azhar Jadi kalau Zahra Berarti menjadi Azhar Itu karena bahasa saja Kayak khasna ma'anat Kalau Azhar Untuk afal takdilnya Jadi kalau Zahra Jadi Ya sudah Artinya Temenjak tragedi Ali Mu'awiyah itu Kemudian orang Islam Sudah perang Terus sampai Islam Terus Di Nati Humayya Di Kusur Abadziya Fatimiyah Terus Sampai terakhir Di Selbyo Kayak zaman Era Ba'udin Leng Timur Leng Dan sebagi Kemudian Agak bersatu Saat terjadi Perang Salib Yaitu disatukan Oleh kepentingan Melawan Pangeran Filip Dari Perancis Dari saat Nyerang Dari Dul-Maksis Itu ada Perang Salib Satu Yang dipikir Salahuddin Itu mendingan Karena ada musuh Karena kadang Musuh itu Dibudukan oleh Dari dina Imam Sabi Musuh yang berpikir Dari di Bangkonjong Kalau di Bangkonjong Arah musuh Tukar kan Musuh itu Bikkan jalan itu Mana saat jalan Partai-partai Islam Dari musuh bersama Malah juga Partai-partai Dewi Islam Di Mesel Kalau di Indonesia Dijasih Belanda Sepakat Pokoknya Sementara Beda agama Beda partai Musuh Belanda Jadi Rana Belanda Rana Jepang Yusir-usir Itu sejarah Mulai dulu Terangnya sejarah Begitu Yang semenjak itu Sudah disebut Fitnah Kalau sudah Fitnah Itu Yang kena Tidak yang salah Yang soleh Yang soleh Juga kena Kalau fitnah Sudah kena Sudah jatuh Pasti yang kena Semua Yang soleh Juga ikut Akhirnya orang-orang Soleh itu Banyak yang mingga Makanya Banyak sejarawan Yang mengatakan Islam di Aceh Masuk Aceh Itu ya abad Tujuh Jadi abad Persisohabat Nabi itu kan Sekitar tahun 610 Kalau Masehinya Sekitar 610 Wungsaniki itu 1430 Hijriah Berarti terponnya Dengan Masehi Kan kita 600 Tau 600 Karena Masehi Sekarang kan 2000 Anggap saja 2000 Mas Hijriah 1000 1400 Kisaranya Terpon sekitar 600 Kenapa Disejarahkan Diada Itu era Sohabat Karena Ketika Konsik Mu'awiyah Itu benar-benar Ekstrim Itu banyak Sohabat yang Netral Singkile Mingga Gak Melok-melok Dia pergi Dia saat pergi Menuju Cina Karena dulu Kota populer Itu Cina Ya banyak Yang sampai Ke Cina Makanya Kayak Cina Di King King Di Abad Banyak Kepulauan Cina Islamnya Sudah Mayurita Bahkan Hampir Semua elemen Di Cina Sudah Banyak Islam Termasuk Pasukan Makanya Abad Keberabad Ada Cingguh Kamu tidak usah Kaget Karena Era Fakut Sudah Ada Islam Di Pertama Di Kepulauan Kepulauan Kebuneran Provinsi Yang Disana Sehingga Islam Sudah Merasuk Disana Lama Terwasok Banyak Pasukan Pasukan Cina Yang Islam Makanya Kayak Cerita Cengguh Islam Terus Mesjid Sampokong Di Semarang Itu Diakini Cengguh Duryah Rasul Memang Masuk Akal Dulu Ketika Tragedi Banyak Duryah Rasul Yang Pergi Ke Tina Laitu Ada Gak Sampai Tina Bekesah Terus 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 Sehingga Islam Dihazir Tua Betul Orang Sepakat Masih Islam Pertama Di Indonesia Itu Dihazir Makanya Cara Fais Wajahnya Orang Ase Lebih Dekat Ke Arab India Karena Dulu Mbak 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 Pembangun Apa Mbak Mbak Hidup Bersir Atli Meten Kenet Mana Pesan Dik Kresen ini mirip India, karena kalau tidak dari Gujaras, ya dari Aras Mbak-Mbak ini kita, Mbak-Mbak ini orang-orang? Maceng Mbak-Mbak ini orang-orang di Jawa sehingga ada Islam di Aceh itu ya baru kanya konflik ya baru kanya konflik makanya ketika Rasulullah, ini cerita Malik dan Gantina sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, Ya Muhammad ini Kulat Rasulullah Malik, ini hati suha'i Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa tiga hal yang dua dikabulkan Allah, yang satu enggak berfasatannya, yang satu itu apa ya Rasulullah? saya minta Allah ya hli ka umati saya minta supaya enggak ada kerusakan, enggak ada bantai-bantai antara umatku dengan umatku yang lain tapi Allah tidak mengkabulkan itu Allah tidak mengkabulkan terus ketika Nabi kan secara besaria, secara kemanusiaan itu kecewa karena enggak ingin melihat umatnya kok saling tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan ketika orang Islam di Timur Tengah enggak nyaman dengan kondisi Timur Tengah banyak sih mingga termasuk mingga Tenggara, akhirnya Islam Tenggara kakak mingga Tenggara, akhirnya Tenggara kakak sama seperti Pangeran Diponegara, Pangeran Inawoi tukaran kecewa ke Kraton, Domingga akhirnya Islam Tenggara kakak berkeliaran berhubungi serasa di Pangeran kan tetap mimpinya kan pancit akhirnya bergepondok, bergegerak tidak pernah tetap di Kraton mencari ke taman sari terus demenan terus malah repot nah ini Kraton tidak penuh dengan kerematan membakat telir pria punya telir orang punya telir, orang punya telir artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung Rik malah ini ada kiai tukaran yang daerah ya ibu api, tapi naraminggat ngolak api bukan banyak barang itu kukuk nengkono, jadi naik tukaran butuh nengkimi itu nanti sama nyet naraminggat jadi ujur nengkono telah mencilak sejaranya bodoh-bodoh gede lah baru kaya tukaran nanti saya ada gus neng beto, kok gus bodoh gede mereka ini bodoh induk itu karang wah kerennya ngegah itu sama yang tanya saja sejarah melilir Boyo kerap ga sampe ada pondok di Pandan Aran ada pondok apa mesti baru kaya tukar lho rauh kamu nafek lho kulah itu keluarga kia itu saya dari keluarga dinasti Latem dulu banyak anak-anak saya akan nyebar di Hamid Pasirwan itu keluarga saya itu misanan sama bapak saya tukaran itu bapak mbaknya bapak lho kena ratusan pasaran mengingat lho kuban itu penting tapi keceng cuma repot kak jauh nge-tukaran rambut ingat lagi jauh 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 itu sejarah kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini sejarah paling ekstrim Yuryanya Hussein itu banyak khabat-khabat yang alih yang bahkan mensaratkan gak boleh nikah sama sarifat, harus nikah sama ajar makanya banyak saiz-saiz bin Yahya, bin Bafadol atau Belfake itu banyak yang segarai saiz ya kayak saya pernah ditanya apa mungkin Juryanya Rasul tapi Raine kok Cino dulu ketika banyak pembanteian karena orang memburu Juryanya Hussein ya sejarah itu kan kayak film-film Cina karena takut Juryanya Hussein itu nanti melawan banyak orang yang berburu Juryanya Hussein mau dibante sehingga untuk menciatasi itu banyak yang harus kawin sama orang non-Arab Benda ini PNC atau Keriting pokoknya seragat orang Arak sehingga buat Jurya Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postruf udah ada kayak Jurya Rasul padahal silsilanya silah sampai nanti itu dulu bagian dari strategi menghindari pembanteian tembuk makanya kamu jangan kaget misalnya istrinya Sari Udah tua Sina putri sempul uswinah sirup kenapa ada yang ada yang ada saya bisa ngajak itu sejarah memang begitu memang disengaja dulu dari babanya artinya ya mungkin Tuhan KBPS turunan Nabi keluarga ini Nabi keluarga ini Nabi keluarga yang ngebok Nabi Cahal aku lahabar aku lalu adiknya sering dibantah bagi ini luar kan daerah ini ngaku jubah gak sunnah dia ini dibantah aku jubah aku sunnah yang Nabi maksudnya nanti gak sarah gue ya ibu jahil jubah dia jubah ya jubah ya ibu jubah nah ibu jubah lalu nabi babu jahil abu jahil abu jahil ya nanti dan nanti film-film nanti nanti beding ya jubah tidim beding lalu 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 takut si Nabi abu jahil gak lalu 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 nabi ya sholat ibu abu jahil gak tahu kita menemukan visnake nah ini kurang cerita itu tragedi tragedi itu namanya fitnah tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian burudинеy Shakari semua itu hanya uji itu akan berlalu secara baik tidak ada apa-apa itu sudah sunnahnya Tuhan akan berlalu secara baik jarang ada orang mapan mereka dua Tuhan yang baik mereka tidak Tuhan yang baik meninapubukkan akhirnya becahku cengen akhirnya orang disio-sio keluarganya jadi orang kuat, orang mandiri akhirnya suka jadi akhirnya suka barokai disio jarang juga barokai dinapubukkan itu menunjukkan kadang di Tuhan jahat barokai kita tidak mungkin nyari atma jahat menunjukkan di syariat ini berapa orang yang mandiri menurut di sini si tonggok utang raule rati percok lho kok raule tanah ikmai pengirat pengirat itu yang juga tentang paham ya jadi derengkiku yang orang arah jadi syariat mereka baru ikmai drinki luar biar luar biar saya konsumen baru ikmai drinki itu di tuco kalau di drinki ke tuco saya boleh di tuco akhirnya barang murah mereka akan kompetisi elengkuk yang untuk itu saya mengajikan sama saya tapi elengkir saya akan mengerah di inggris mengenai agak dari nabi yang ajak permohonan langsung enak-anak saya itu ini alamu malam makanya ngaji ini harus sampai menjadi tahu kenapa fitnah itu kita takut tapi ya jangan menganggap itu tragedi segalanya, ini biasa-biasa mawan itu sudah sunnah kenapa dirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non muslim ini waktu sejarah ketika kandil nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian, yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang kuari Syair Hussein dibunuh oleh pasukannya terus sampai ke Mbak Bintoro, Arya Penangsang nanti ini sampai pangeran kita bisa dikabulkan panem-panem ya begitu sejarah di Mbak Bintoro sampai sekarang kenapa begitu Tuhan ternyata itu menyangkut gengsi, kata Allah aku malah raiklah, nak kekasihku dipateni sampai musuhku ada kode kekasihku terus kode ke teori orang Jawa gue ada anak di itu ditabukin tangga merah terima tapi nanti nabuk kakak Ejek lu eh terima ditabuk kakak Ejek tapi Oli, aku malah raik mulai gisiasya berdua rapopo tiba gisiasya Oli ternyata itu lu eh masuk agal dari pengeram akhirnya nanti nanti sajar tangan-tangan gisiasya akhirnya lu eh masuk agal nanti coba lagi gue dia anak di siasya kakak nye-nye adik dan sebaliknya gue lu eh gampang eh timbang di siasya uang uang di sederha terima itu detail sekali di kitab itu itu di karang oleh kitab ulama-ulama kali bermulai katus ini Ibnu Khaldun kayak Imam Toberi termasuk Imam Bukhari itu sejarah begitu sampai sekarang berawu sangresulong partai islam pirang-pirang udah di sitok nunggu rai sawi sunai pengiran ya udah ditukar le tapi gara-gara tukaran berapa kaya yang punya kegiatan munggu partai sitok berapa kaya yang nganggur dimana ada pengurus mar kalau-kalau partai yang kurang-pirang berapa ribu pengangguran itu doper munggu partai agak rebutan jadi pengurus karena butuh pengurus aja banyak orang gak ngang tetap pinter pengiran nganggur misalnya partai islam tunggal gigi diserah banggur gara-gara partai islam diwiliki wambung pahak akhirnya untuk aktivitas alhamdulillah itu secara teori hikmah saya ngomong dengan kapasitas ulama buatan gajah kepentingan itu gak apa-apa itu ada hikmah ini muntur rengantur kaya keyakinan gue ngontur nyatanya bukti ngontur jadi khasut itu akan haram terus secara syariat tapi banyak baru kaya orang khas coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu udah ada yang orang soleh bongkar mesti lo rival bisnisnya atau lawan bisnis gak ngarang untuk masing-masing isofa isobank bongkar sindika narkoba si isofa bongkar lawan sindika narkoba iya broset tapi bisa bongkar lawan orang iya broset pengiran berwarang itu itu wakoi aneh-aneb nabi jabe ini alamu apa malekat 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 paling para pengiran jabe pengiran ini anak alamu alam apa apa raku itu bukti semua yang digedaki Tuhan itu pasti bahwa akhirnya terpaksa haram jerenggi jenapa haram itu sari ya ya begitu ya gak ada apa-apa haram tapi gak terhaam maksudnya kalau dikuyunan kus kalau nanti kita apa itu ya kadut makan kewan-kewan yang bahagia kalau ada haram jenapa saling makan wala ada haram jenapa jenapa itu gak pernah diharap jenapa yang gue diharap kan malah ulontek malah ramah kipang ber девan berbeda jenapa jenapa jenako yang misalnya tikus salall kan gak ada wabah tikus benda jenapa jenapa ya jenapa seng tidak jenapa kucar 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 saya kucar wajah Tuhan punya strategi itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu mempunyai rana tikus, rana uloh, rana uloh, misalnya populasi tikus itu harus berbanyak ngalai jumlah manusokal, gambaran fiksi-fiksi film barat, opera manusokal ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai tengah Samarkonti, Tafkan, Tenggu Hora, Azir Bajian, Tajikistan Itu baru hanya konflik semua Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman Semenjak Islam di demak Bintoro Makan Kemudian mulai pangeran-pangeran Kemudian menyebar Ada yang Mok, nenggol-nengkeraton jadi resi Ono sing jadi ulama Ono sing jadi pangeran di kampung kami Makanya kayak di Ponegoro sejarahnya dia bikin gerakan Kemudian perilaku hidupnya Dintana gue nulis tak grip Makanya terhasil yang dikenang, beliau punya tulisan tangan Namun, nenggol-nengkeraton Nenggol-nengkeraton, nenggol-nengkaman sari Dia ada hikmah ini Itu sudah hikmahnya Tuhan Buat nenggol-nengkola terbakar Nah, ini kukuyul Ini bakat, ini ekstrim Kembali lagi Nah, kenapa orang-orang kuarit, orang-orang sholah itu Kemudian Secara kriteria masuk surga Harusnya masuk surga, karena mereka sholat Mereka sholat, mereka ibadah Mereka adalah tahlil sudah mudah mengalirkan darah Justru atas nama ada Mereka Makanya aku ingin mengajikan ini Apapun kondisi kita Tapi, kalau orang-orang tidak mudah Jangan mudah Purnis atau menfatwakan halal darah Misalkan orang-orang nanti judul langit Kita asal hija Islam Mereka tidak mengajikan hal ini Mereka tidak mengajikan hal ini Wah, raje lah Jadi, kalau aku ingin mengajikan hal ini Bih, harus patah ini ya Terasa di patah ini, ya mati Pokoknya, hindari Hak mudah, sesuatu yang berbau Menghalakan darah, harusnya Karena kita ini sudah kenyang Sudah kenyang dengan tragedi-tragedi Di kemendisian, atas nama ada Ada Gak-gak, ada di luar TV-TV Rompak-rompak Somalia Menjadi mewah-mewah Menjadi di kampung itu Menjadi ngerampak itu Menjadi revolusi Tidak ada di negara ada Ada di negara ada Banyak tragedi-tragedi Yang mengatas nama ada Ada Terminologi agama kan Kalau orang salah paham kan gitu Cara bahasa dunia rampak Misalnya dalam bahasa agama Disebut goni ma Engkau cara terminologi dunia Mengatakan Aku buju lewong Cara bahasa agama Kadang garani amat Artinya apa? Agama bisa menjelma Menjadi anaskis Di tangan orang-orang Tidak tanggung Saya lho Paham ya? Karena ada ketama alistikan Enggak tuh Biasa kali garani goni ma Rampaknya lewong dia Oleh bisa Loh, gak masalah Paham ya? Sehingga mereka ya Makanya banyak cerita-cerita Ekstrimis Islam yang Yang kemudian Berfensi polisi Pernah garong gitu Komas ini Pernah ini Karena mereka sekali Mewyakinin satu Peryakinan Menganggap mulih buhoni Misalnya pemergosaan Terus dianggap amat Rampak Buka es Nah, jika di rumah mati jembar, lebih suaranya saya sarankan ini, menimbulkan. Karena orang tak jadi punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai orang-orang khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional, ini yang disebut Cooper. Dalam teori psikologis, orang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi, kayak kelainan. Jadi kayak nombong, jadi paranoid. Asal orang liau layak dicuigai, layak dibunuh. Itu orang-orang sholat. Ya karena memang secara katan mata, Ali itu melahirkan kegaduan. Mu'awiyah melahirkan kegaduan. Tapi kenapa paswa mereka kemudian halal darah? Misalkan kita kan ngalami, misalnya Pak Guiuban Betawi ke Jakarta. Terus siapa mau naburi Gus Durga, itu kan selain tidak islami juga repot. Kalau tidak jatuh, ngapain dibiarkan? Tidak usah dibunuh juga nanti mati, misalnya kan masih bisa dihilangin. Kan ada kebenaran yang musma'alai, misalnya kita sudalkoh, kita bangun neki. Saya sering konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya. Kan ada kebenaran yang musma'alai, misalnya kita sudalkoh, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak musma'alai, yang tidak disupakati ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih saudaraku semuanya yang sudah mendengarkan kajian dari Gus Baha. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah manfaat untuk kita sendiri dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih bila mana ada salah kata kami sekenat admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih supportnya yang baru bergabung. Bila berkenan bisa like, subscribe, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa selalu bertemu ngaji bareng Goleh Ilmu. Dan saya akhiri, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa selalu berpikir positif, tanggapi dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.